Hai bro and sis takasih info menarik nih. Kali ini membahas mengenai sabuk. Sabuk adalah aksesori yang telah digunakan oleh manusia sejak zaman kuno untuk berbagai keperluan. Berikut adalah sejarah singkat penemuan dan perkembangan sabuk. Zaman kuno, 3300-1200SM, sabuk pertama kali muncul pada zaman perunggu. Artefak dari zaman ini menunjukkan bahwa sabuk digunakan baik oleh pria maupun wanita untuk mengikat pakaian dan membawa alat atau senjata. Zaman klasik, 800-300SM, di Yunani dan Roma kuno, sabuk digunakan oleh tentara untuk mengikat toga atau tunik mereka. Sabuk militer seringkali berfungsi ganda sebagai tempat menyimpan pedang atau peralatan perang lainnya. Abad pertengahan, 500-1500M, sabuk menjadi bagian penting dari pakaian sehari-hari di Eropa. Ksatria menggunakan sabuk untuk menggantungkan pedang, sementara sabuk wanita seringkali lebih dekoratif, dihiasi dengan brokat dan logam. 1300an, sabuk bergaya tali pinggang dengan gesper mulai populer, memberikan lebih banyak penyesuaian dan kenyamanan. Abad ke-16 hingga ke-18, tahun 1500-1700-an, sabuk mulai digunakan lebih luas sebagai aksesori mode. Sabuk pria seringkali lebih fungsional, sementara sabuk wanita cenderung dekoratif, melengkapi gaun yang rumit. Abad ke-19, 1800-an, sabuk tetap populer di kalangan pria untuk tujuan praktis, terutama di militer. Sabuk digunakan untuk mengikat seragam dan membawa peralatan. Tahun 1950-an, sabuk kulit dengan gesper logam menjadi sangat populer dalam mode pria dan wanita. Sabuk juga digunakan sebagai aksesori mode, tidak hanya untuk tujuan fungsional. Desain dan bahan sabuk menjadi lebih beragam, termasuk sabuk yang terbuat dari bahan sintetis, kain, dan logam. Sabuk juga sering digunakan sebagai pernyataan gaya dalam mode, dengan berbagai desain dan hiasan yang mencerminkan tren fesyen modern. Sejarah sabuk mencerminkan evolusi dari alat praktis untuk mengikat pakaian hingga menjadi aksesori mode yang penting dalam berbagai budaya dan periode waktu. Terima kasih telah mendengarkan, jangan lupa like-nya.